Pemilihan presiden baru untuk Indonesia baru kurang dari setengah tahun lagi. Dari hasil survei LSI, dominasi pertarungan politik 2014 masih diwarnai oleh penampilan sosok Capres Ideal versus Capres Wacana. Setengah tahun jelang pemilihan presiden, Indonesia belum juga mendapat gambaran tentang sosok figur menjanjikan untuk suksesi kepemimpinan presiden 2014. Munculnya sejumlah nama yang belakangan marak disebut-sebut bakal mengincar kursi RI1, dinilai belum cukup representatif untuk dijadikan figur kuat calon Pilpres 2014 mendatang. Bahkan munculnya sosok gubernur DKI Joko Widodo dan mantan pangkosrat Jenderal Purnawirawan Prabowo oleh lingkaran survei Indonesia dinilai sebagai Capres Wacana. Bahkan keduanya diakini tidak akan ikut dalam gegab gempita pesta demokrasi pada Pilpres 2014. Menempatkan figur Jokowi dan Prabowo sebagai Capres Wacana memang gampang memicu kontroversi. Maklum, dari hasil jumlah survei lainnya, dua nama ini selalu menempati urutan pertama dan runner-up. Namun bagi LSI, pencapaian ini tidak cukup memberi jaminan. Ada tiga indeks Capres 2014 yang diformulasikan LSI. Tiga indeks tersebut adalah Capres dicalonkan oleh tiga parpol teratas dalam prolehan suara hasil pemilu legislatif. Kedua, figur Capres merupakan pengurus struktural partai. Dan ketiga, Capres dicalonkan secara resmi oleh partai. Peminggawati sama Bisa Bakri masih punya peluang saling mengalahkan. Dan Capres dari Demokrat memang sulit ya untuk menandingi lapor dari dua Capres yang lain. Namun jika Jokowi maju sebagai Capres dan resmi dicalonkan oleh PDB, saya pikir Jokowi adalah tokoh yang sangat potensial dan bisa mengalahkan semua Capres. Jika mengacu pada indeks Capres 2014 versi LSI ini, figur Jokowi dan Prabowo tidak termasuk. Bahkan dari versi LSI, sosok Jokowi dan Prabowo hanya merupakan figur Capres wacana. Alasannya, Jokowi belum resmi dicalonkan oleh PDB. Sedangkan Prabowo karena elektabilitas partainya. Hasil survei LSI 12 September hingga 5 Oktober 2013, Gerindra berada di posisi keempat dengan perolehan suara 6,6 persen dari total 1.200 responden. Dengan metode multi-stage random sampling, hasil survei LSI menempatkan Golkar di urutan pertama dengan perolehan suara 20,4 persen. PDB di urutan kedua dengan 18,7 persen. Dan ketiga ditempati Partai Demokrat yang hanya memperoleh 9,8 persen. Namun tentu hasil penelitian LSI yang dipublis minggu ini dengan tajuk Indeks Capres Pemilu 2014, Capres Ril versus Capres Wacana, belum bisa dijadikan ukuran final. Sebab ilang politik bisa cepat berubah. Demikutan trans tuju.